Bagaimana tentang kondisi Ahlu Sunnah sekarang Terkhusus di Indonesia yang sekarang berpecah belah Gara-gara masalah foto dan video Ini Ahlu Sunnah Seperti apa yang ribut gara-gara foto dan apa? Video ya Foto dan video, intinya kalau untuk mahasiat jadi mahasiat Kalau bukan untuk mahasiat, bukan apa? Mahasiat, kalau ada yang mengharamkan secara mutlaknya biasa Itu bukan masalah akhidah ya Bukan masalah akhidah Ente boleh banta, ente menurut saya foto itu haram Ya video haramnya terserah ente Kalau gitu jangan nonton TV Jangan nonton itu semua video ya Ente jangan ikut-ikut meramaikan apa kemaksiatan Konsekuensinya ada, kalau ente bilang itu apa? Haram ya Yang mengatakan halal ada juga ulama Karena ini kembali kepada hukum gambar Apakah gambar itu Foto termasuk gambar Kata Nabi SAW Asyadun nasi adaban yaum al-qiyamah Min asyadun nasi adaban yaum al-qiyamah Al-musawirun Di antara orang yang paling keras adabnya diadab pada hari kiamat Para musawir, para penggambar Sepakat ulama Kalau orang yang membuat tiga dimensi Patung makhluk bernyawa Maka itu termasuk dalam hadis ini Demikian orang melukis Melukis juga Maka itu melukis makhluk dia niru-niru Niru-niru ciptaan Allah SWT Ya makanya dalam hadis Di antara sebab Illa kenapa Menggambar itu Dilarang karena ada mudohad Yaitu menyaingi Ciptaan Allah SWT Dan dalam foto tidak ada hal tersebut Tidak ada mudohad Sama seperti orang beri di atas cermin Nampak wajahnya Tinggal diabadikan Tidak ada yang mengatakan ini Lukisanmu tidak ada Semua mengatakan ini Benar-benar ciptaan Allah Cuma kamu abadikan dalam sebuah Foto ya Faham? Jadi yang benar Ini pendapat Syekh Uthaymin Dan pendapat ulama yang lainnya Bahwasannya Seperti Al-Khaslan Yang kibar ulama sekarang Bahwasannya Foto Tidak mengambil hukum gambar Tergantung kalau dia digunakan Untuk kebaikan Tidak ada masalah Kalau dia digunakan untuk kemaksaian Maka hukumnya apa? Haram Video pun demikian Tidak ada video Kecuali kumpulan foto-foto ya Kalau ternyata Video tersebut Dikunakan untuk yang haram Maka haram Kalau digunakan untuk yang baik Maka yang Yang baik Di Saudi juga Ada ulama yang berpadam Demikian Ada yang mengatakan Foto haram adalah foto halal Namun mereka tidak ribut Yang ribut yang bahlul-bahlul disini Mereka tidak ribut Bantas selesai Kenapa harus ribut ya? Ini ribut gak keren sekali Kalau ribut sama orang Syia Oke lah keren ya Akhidam Al-Quran kurang Ini ribut masalah foto Ngapain ya? Tidak semua harus kita ributkan Kalau setiap masalah yang kita ributkan Banyak sekali Nanti makanya belajar Buka Bidayatul Mujtahid Kat buku fikir Nanti baru buka Tuharoh silapnya ratusan Nanti baru buka solat Silapnya mungkin berapa puluh Berapa Silap banyak sekali Setiap silap mau ribut Ini kan masalah penting Masalah bersuci Ya penting-penting Tapi ini masalah khilaf ya Ngapain kita apa? Ada masalah yang kita harus tegas Masalah akidah Makanya Ibn Taymiyah Waktu ditanya Kenapa anda tidak Menulis nak akidah Kata Ibn Taymiyah Kalau masalah fikir Selama tidak menyelisi ijma' Maka tidak boleh disesatkan Selama tidak menyelisi apa? Ijma' Tapi akidah Kebanyakan orang menyelisi apa? Ijma' Kemudian mengatakan kepada Maka Ibn Taymiyah Buku-bukunya khusus Fokus tentang akidah Semua firqah di zaman Dia bantah semuanya Dia bantah seluruhnya Karena itu masalah apa? Akidah Ini kadang sebagian nihwan Kencing tidak pada tempatnya Waktunya harus kencing Tidak kencing Kita jangan kencing terus juga Jangan lembut terus Ada saatnya kita kencing Ada saatnya kita jangan kencing Kencing daripada perkara Yang tidak harus kencing Kencing yang tolol Jangan Terima kasih